Jatempur Saudi Arabia di rudal pemberontak Houthi di Yaman Kondisi timur tengah tampaknya sulit meredah Bersama dengan masih panasnya konflik di Syria dan Israel Palestina serta Yaman dilaporkan sebuah jatempur milik Arab Saudi ditembak jatuh di wilayah Yaman Pihak koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah resmi Yaman Mengakui pesawat jatuh pada hari Jumat 14 Februari 2020 Namun mengenai korban belum ada keterangan resmi dari pemerintah Arab Saudi Sementara itu pemberontak Houthi mengaku bertanggung jawab atas kejadian Sementara itu pemberontak Houthi mengaku bertanggung jawab atas kejadian Sabtu itu Amerika Serikat menuding pendanaan Houthi didukung pemerintahan Iran Sebagaimana dilansir dari AFP dan dikutip CNBC Indonesia Minggu 16 Februari 2020 Televisi milik Houthi Almasyirah mengklaim pesawat tersebut ditembak oleh rudal sanggi milik milisi tersebut Media itu melaporkan beberapa orang tewas karena saran itu Pelompok Houthi dan tentara koalisi pimpinan Arab Saudi sejak tahun 2015 Ribuan warga sipil meninggal dan mengungsi karena konflik ini PBB bahkan sempat menyebutkan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia Arab Saudi dan pemerintah Yemen Sebenarnya hasil pemerintah barat memotong pengiriman senjata Arab Saudi termasuk Yemen Membeli senjata dari Amerika Serikat, Transits, dan Inggris Terima kasih telah menonton!